Bandung dan Semarang, selebgram wanita ditangkap polisi karena mempromosikan situs judi online di media sosial. Ya, bermodal ribuan pengikut para tersangka merauh jutaan rupiah. RV, wanita selebgram asal Bandung ini hanya bisa tertunduk saat di gelandang petugas restrim Polres Sabes Bandung. Dia ditugas mempromosikan situs judi online di media sosial miliknya. Modusnya dengan mengubah Instagram Story dengan berisi tautan situs haram tersebut. Hanya bermodalkan pengikut 7.700 orang tersangka berhasil meraup 2,5 sampai 6,5 juta rupiah dalam 4 bulan. Ia pun terancam hukuman 10 tahun penjara dan atau denda 10 miliar rupiah. Dimana yang bersangkutan memasang histori ataupun status pada Instagram pelagang, di situ ada tautan tentang mengenai judi online. Ketika seseorang mengakses link tersebut, dia akan diarahkan pada link judi online. Tidak hanya di Bandung, seorang selebgram wanita di Semarang, Jawa Tegah juga ditangkap polisi. DW, 19 tahun, yang masih berstatus sebagai mahasiswi, menerima tawaran endorsement judi online dari orang tidak dikenal. DW yang memiliki puluhan ribu pengikut di Instagram, dibayar 600 ribu rupiah untuk promosi selama 15 hari. Selain DW, seorang pemuda beririsial FA juga ditangkap karena mempromosikan judi online di akun Facebooknya. FA dibayar 2 juta rupiah per bulan. Genji slot, yang dimana yang bersangkutan ini modusnya adalah memposting link perjudian tersebut sehari dua kali. Sehari dua kali selama 15 hari. Dengan keuntungan yang didapatkan oleh persangka ini adalah 600 ribu. Dari 15 hari tersebut. Dari tangan kedua tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel yang digunakan untuk promosi judi online. Atas perbuatan mereka, kedua ingin terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.